Hai guys, balik lagi di channel aku Di video kali ini aku mau bikin November Favorites Aku tau ini udah kayak agak telat Tapi aku akan terus bikin So, if you guys like it Tentadus! Aku juga mau minta maaf kalau misalkan ada Pantulan cahaya di kacamata aku Mata aku udah super capek banget Aku literally udah makeup dari pagi Tapi baru bisa filming sekarang jam setengah 10 malam Jadi aku udah ngelepas bulu mata Akhirnya aku pake kacamata aja So, daripada banyak rambling Kita langsung ke list nomor 1 Di monthly favorite aku Aku selalu include skincare aku Dan untuk bulan ini aku punya Ini Emina Sugarish Face Scrub Kenapa aku pilih ini? Soalnya ini baunya enak banget, leakable banget Aku tuh agak gimana ya Sama bau-bau yang enak Aku tuh biasanya suka ngejilat Ini emang rasanya manis Tapi ini gentle banget buat aku Yang suka exfoliating tiap hari Aku literally scrubbing muka aku Tiap hari aku gak recommend it buat sensitive skin Or for you Tapi buat aku yang kulitnya badak Kalau misalkan setiap hari nge-discrap Kayaknya kurang enak gitu Next, aku punya Claveux White Pearl Session Spatial Defined Pearl Serum Ini serum yang untuk mencerahkan wajah Aku tau aku bilang Gak suka produk-produk mencerah wajah Cuma belakangan ini kulit aku lagi super duper dull banget Kayak kusam banget Soalnya aku kayak kurang tidur Dan semacamnya kayak kurang makan sayur gitu Aku makan junk food terus Jadi aku udah pake ini Udah sekitar Berapa? Satu bulan belakangan ini Aku terus-terus pakai ini Dan muka aku agak keliatan lebih cerah So yeah, I like it Next, aku punya Abel Rouge Cosmetic Miracle Sleeping Pack Ini bagus banget buat Nge-deep hydrating kulit kalian Itu gak sih ya Kayak untuk menutrisi kulit kalian lebih dalam Jadi walaupun kulit aku berminyak Somehow kenapa aku ngerasa kulit aku terdehidrasi Mungkin karena aku kurang tidur tersebut Jadinya aku kayak kulitnya jadi gak enak gitu Jadi setiap malam aku kalau misalkan pake ini Besok paginya kulit aku langsung kayak Uuh, aduh hai banget Udah gluing, moist, and whatever Next, pindah ke hair product Disini aku punya Nature 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 Natural Hair Tonic Sama Echodok Nature Hair Serum Jadi aku udah ngeliat banget Aku udah pake sebulan lebih ini Hair tonic rambut aku Itu udah mulai numbuh-numbuh gitu Yang aku kan Apa namanya Rontok parah ya Setelah melalui hair care Terus aku udah keliatan banget Sama pake hair tonic ini Terus yang hair serumnya sih aku suka aja Buat kayak heat protectant Terus Menutrisi rambut aku Soalnya rambut aku kering kayak gitu Dan yang terakhir Ini gak masuk ke skincare sih Aku gak tau ini part apa Cuman aku lagi suka banget Sama Flormar Flo Aku agak susah ya Ada L Ada R Aku agak susah ngomongin Flormar Jelly Look Nail Animal Ini yang warnanya makeup Puccino Harganya Rp45.000 doang Aku dapet dari Flormar Kaukas Ini yang aku pake sekarang Warnanya literally kayak warna kuku Aku suka banget Aku bukan nail polish junkie Ini satu-satunya nail polish yang aku punya di rumah So Aku suka banget Dia tuh gampang keringnya Udah gitu Gak perlu yang top coat putih bening lagi Untuk keliatan shiny Next Kita pindah ke makeup Disini aku punya palette dari Makeover Ini Professional Highlight and Contour Palette Ternyata aku gak terlalu suka sama ini palette Karena warnanya agak kurang pigmented ya Cuman Aku suka banget sama warna yang banana powder sama yang putih ini Aku campur keduanya buat nge-set under eye aku Dan It gives you that highlighting feeling Feeling Thing Ini yang aku pake sekarang Dan dia juga gak bikin under eye aku creasing Karena somehow Yang wet and wild Yang duo palette itu Yang ada banana powder sama Untuk bronzer atau contouringnya Itu agak sedikit bikin creasing Tapi sama ini enggak So ya Kalo misalkan aku gak pengen baking Dan pengen cepet aja Aku tinggal ngambil dua warna itu Next Aku ada bedak lagi Ini bedak dari Flormar Aku gak disponsor sama Flormar Tapi produk mereka Aku lagi suka aja Ini Flormar Wet and dry compact powder Yang warnanya honey Ini aku suka banget Buat nge-set seluruh muka aku Soalnya dia lightweight banget Udah gitu Apa ya Dia mirip banget sama Mac Mineralize Skin Finish Powder Is that what you call? Pokoknya mirip banget Dia lightweight banget Tapi dia Ngasih kalian enough coverage gitu Kalian juga bisa pake ini Dry Jadi kalian bisa dapetin Full coverage I don't know But Ya Aku suka banget Next Masih di complexion juga Aku punya NYX Gacha Covered Total Concealer Waterproof Aku suka banget sama Concealer ini Soalnya dia itu Jewey Tapi juga full coverage Parah Jadi Kalo misalkan dua Hal itu udah jadi satu Menurut aku itu perfect banget Aku tau aku baru bikin video Yang nyobain produk baru Berapa minggu yang lalu Cuman itu aku filming Udah lama Udah hampir sebulan Dan aku udah pake ini Kayak Hampir setiap hari Dan udah sebulan So ya Aku yang klikinnya di November Next Aku lagi suka banget Sama Makeup Revolution Fortune Favors The Brave By British Beauty Vlogger Why Aku suka banget Sama warna yang ini Kalo kalian bisa liat itu Warnanya New World Dan itu bagus banget Buat Nge-highlight wajah Jadi aku suka pake ini Buat nge-highlight Wajah aku Warnanya bagus banget Aku suka banget Dan warna-warna matte nya Aku suka banget disini Kayak neutral gitu I love this Selanjutnya aku punya Makeover Pencil Eyeliner Yang warnanya Black Jack Ini super bagus banget Ini tuh bener-bener Empuk banget Buat di Bawah mata Aku bukan orang yang suka Pake Eyeliner di bawah mata Tapi ini super empuk banget Jadi aku suka Yang terakhir Aku punya lipstick Disini aku punya Overall Long Lasting Liquid Lipstick Yang shadenya Belle Air Ini lagi pas banget Buat perfect nude Di Warna kulit aku sekarang So ya I love this And yang terakhir Aku punya Polka Polka Madness Lip Book Yang warnanya Jiggle Giggle Ini yang aku pake sekarang Aku Gak tau kenapa Lagi obses sama Pink lipstick Aku kayak Rada berubah-berubah gitu sih Moodnya sama lipstick Kadang aku suka Warna merah Warna nude Dan sekarang aku suka Sama pink lipstick I know it's kind of picky Buat orang yang kulitnya Rada hitam Kayak aku Buat Milih Pink lipstick Kalo Agak terang sedikit Nanti kaitan menor Tapi ini pas banget Di undertone aku So ya That's complete My November favorites I hope you guys like this And don't forget to like Comment and subscribe See you guys Until my next video Bye Bye